Hari ini gue ngobrol bersama Isyana Sarasvati Let's go Thank you kak Radit kak Sama-sama Rumah kamu ternyata di Jakarta Selatan Terus tadi Lumayan banjir Daerahnya lumayan banjir ternyata Tapi deket kemana-mana Iya Lu ngapain sih Dil? Hah? Fadil kan kamera udah ada yang operate semua Lu ngapain? Hah? Mau nomenin pacar ya? Mau nonton ke Isyana Asik Makasih Fadil Padahal semua udah ada yang operate Fadil editor aku paling lama Tiba-tiba dia dateng mau nonton kamu ngefans kayaknya Oh Suka ada di Youtubenya Keren Angle nya dari sini Kayak pernah liat loh Iya emang suka ada di Youtubenku Fadila Ramadan Biasanya dia gak ikut soalnya Gara-gara ada Isyana Aku kira podcastnya tuh di dalam rumah Kak Radit yang sangat minimalis dan amazing itu Dan menyeramkan itu Iya aku nonton lagi aku Eh apalagi Apa lagi Oh ini timnya Isyana Ini juga pengen nonton Fitri kamu mau nonton Ini karena fansnya Oh ini kalo ini emang timnya Kadang-kadang kalo ada tamu-tamu Beberapa tamu yang istimewa Pada suka dateng nonton soalnya Oh gitu Kadang-kadang Oke Nah terus kan terlihat rumah kamu di Jakarta Selatan Terus aku nanya kan Berarti lumayan juga ya kesini gitu kan Terus kamu bilang engga Soalnya tadi abis dari podcast mas Ngomongin konser kamu yang baru ini kan Nah hari ini aku juga pengen nanyain itu Boleh banget Nah jadi kita tampilin aja Rekaman di podcast mas ya gak sih Kaget banget kira Iya gak sih Kan udah disana Dan di banyak podcast lainnya Tapi Tapi supaya kita berbeda Kita menanyakan hal yang penting-penting dulu aja Oke Yang pertama Apa nih Kamus Besar Bahasa Isyana nih Kamus Besar Bahasa Isyana itu sebenernya Leksikon Itu album ketiga Oh oke Iya Ada calling-an lain gitu Itu album ketiga aku Menceritakan tentang Bagaimana Kamus Hidup Seorang Isyana di FASDA tersebut Kita cek satu-satu Piyu itu banget Total sih Iya betul Iya tinggal baca sih Ini Piyu ini Lah emang bukannya ada dimana-mana itu Oh ini dari timnya Kak Radit Nge-research Iya kita nyari kan Karena Tadi kan sebelum kesini Baru banget tadi jam 10 Karena aku ada kerjaan lain tuh di luar Cek kalender kan Oh hari ini ada Isyana nih Ngomongin apa ya Selain ngomongin konsernya Terus aku bilang ke timku Ini aja dia kan ngomong Suka belibet-belibet tuh Kita bahas itu aja Ternyata Nemu mereka ini Kamus Besar Bahasa Isyana Oh KBBI Oke Piyu artinya banget Iya Dari mana banget nih Kan emang suka mencipta bahasa dari kecil Tanpa Tanpa ada Ininya Kata dasarnya gitu ya Iya Ada yang ada ada yang nggak Kalau Piyu Kalau Piyu Original Authentic Yang crispy apa? Yang crispy tuh kayak Basat Sunda misalnya Kayaknya itu Jigana Jadi Drigandau Atau Drigandau Atau Drigandius Oke Oh itu ada banyak turunan ya Drigandau Drigandius Banyak Ada versi 1 versi 2 Tergantung Yang sama siapa Bedanya apa? Bedanya dipakai di mood yang mana Di situasi apa Jadi kalau sama Jadi bahasa menentukan mood Iya Tunggu tunggu Tadi apa? Drigand Dicatet Buat film ya? Mau main film Apa? Drigandau Drigandau Itu yang paling versi 0 lah Versi 1 Oh versi netral Kayaknya artinya Versi netral Drigandau Itu kayaknya Tapi kalau mau lebih kayak Oke kita dulu main deket Drigandau Pake O endingnya Pasti Tapi kalau deket banget Eh Drigandau Drigandau Ada nadanya Dan ada cara Ada pronunciationnya Drigandau Drigandau Drigandius Drigandius Ya? Oh Pernyataan Bener piu Bener piu piu Bener banget banget Oh oke 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 Uh oke Bener piu piu Oh piu piu banget banget Ya karena piu banget Ya O U U Ya O Ya U Jadi sebenernya Ya O tuh iya Iya juga bisa U U Tapi bisa Yal Diu juga Yal Diu Banyak lah Ini yang paling absurd nih Dingin tuh kan satu kata Ya Mitri Tapi bahasa kamu adalah Yuk bareng-bareng Ambil baca Ya oke Tuh dua tiga Ya Mitri Ya Miap Pipi Ya Pupu Hahahaha Dikannya di Duitri Ya Miap Pipi Ya Pupu Oh tapi di sini mah oke lah Itu artinya dingin Artinya 16 November Konser satu dekade Isyana Iklang Oh artinya itu Langsung kesana Journey in Harmony Itu artinya Ya tapi artinya dingin kan Dingin bener Ya Mitri Ya Miap Hebat banget ini yang dapet Emang susah banget ini Dari ini Ya Lumayan Oh kamu ini nemu Harusnya Harus ada di pertengahan Percakapan kan ya Terus-terus kok kamu seru Hahahaha 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 And you're out frame Ya diikutin Hahahaha Ya udah sih Ya ada orang ya soalnya Hahahaha Oke Kenapa kalo dingin itu Ya Mitri Ya Pipi Ya Pupu Tapi kalo panas cuman pipi Ih salah Oh salah Baru dipuji lu tadi Kalo panas tuh jadinya Ya Mitri Ya Pupu Ya Pipi Kebalik aja Ya Mitri ya Ya Miap Pupu Ya Pipi Oh ini dituker Oke 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 Kita catatnya Gila kuliah Hahahaha Nginyo Artinya jangan begitu ke aku Salah Artinya Salah Inyo mah aku diriku Karena kan aku Sekeluarga kan orang Jawa Jadi kalo itu suka Ya punya nyong punya nyong Jadi punya inyo Gitu Ini salah ini Ninyo gak ada Mako Apa ini Mako Mako tuh panggilan suami Jadi kamu manggil suami kamu Mako Karena Tapi sebenernya Mako tuh Kayak 5 tahun lalu panggilan aku Tapi akhirnya aku hibahin buat suami aku Bisa gitu Bisa Jadi kamu dipanggil Mako Tadinya Tadinya dipanggil Sama siapa? Sama diriku sendiri Hahaha Buat aja Ya kan Terus udah gitu Dan tim label aku yang dulu tuh Masih ingetnya aku Mako Tapi yang udah bikin label sendiri segala macem Mereka manggilnya jadi Mako tuh suami Nah lupa Nah gitu Oh Kelupaan Lupaan Nilanya aku masih Mako Padahal udah Mako tuh suami Sebanyak Apa Sekenal apa sih Kan kamu punya tim sendiri nih sekarang Ada label sendiri Promotor sendiri Anjay Seini apa Setau apa mereka soal bahasa Isyana ini Dipake terus kah? Kalau bahasa yang sendiri kan sebenernya Aku ciptakan untuk Aku dan suamiku doang Dan orang terdekat keluarga Kamu ciptain buat suami Berarti suami harus ngafal kan? Dia udah 17 tahun bareng nih Jadi lama-lama dia juga bikin-bikin Oh Ya cuman tim aku tuh Jadi udah tau yang slang-slang penting aja Oh Karena sebenernya yang bener-bener Kompleksnya tuh Aku juga gak mau kasih tau ke orang Kan jadi gak bisa Ngomongin yang seru-seru ya Tapi kan Esensi dari berbahasa kan Supaya bisa dipake komunikasi dengan orang lain Dengan suami Oh suami tau yang kompleks Tau Yang gak akan pernah aku Kas tau Makanya kalo di media-media gini ya Itu-itu doang yang muter Oh Tapi ada lagi yang next level dari bahasa Isyana Ada Ada Yang tidak akan pernah Kamu ada catatannya gak? Ada bukunya Gak ada Semua di kepala Kokil Bisa buku on the spot juga kok Bisa buat on the spot Bisa Tapi itu cuma bisa sama suami Karena kita udah tau sih rumus-rumus yang ini kemana Ini kemana gitu Wow 17 tahun ya Tapi gak mungkin sih kalo sama istri kan pasti punya bahasa-bahasa lucu berdua gitu loh Gak ada sih Gak mungkin Masa sih Contohnya apa? Ya kayak siapa panggilannya lucu Enggak sih Enggak Enggak Aku aja dimarahin karena Berapa tahun Pacaran nikah namanya Anissa Aziza kan Di HP Iya kamu apa? Aku namanya Nih ya Anissa Aziza juga Kan tadi panggilannya Anissa Aziza juga Kan namanya Rehan Madhita panggilannya Mako Cuman kalo di rumah manggilnya Mami Suami aku tuh Mami Kamu manggil suami kamu Mami Iya Karena? Karena awalnya tuh pas SMP ada Makoko Cikoko Tapi jadinya tuh Mami aja Gitu lah Nah tapi dia nama di HPnya ini Gitu lah Gitu lah Nama HP Nama dia di HP aku ini Nama dia di HP kamu Macuca Beda-beda Karena tergantung juga HP yang mana Tergantung HP yang mana beda nama Iya lagi Iya Lu ada gak sama istri lu? Fadila? Ada kan Nama lucu Mama Miu Tuh! Mama Mius Mama Miu Ada agak-agak akunya ya Mama Miu cantik piu Digabung ya Gitu Nah terus nih konser yang sebelumnya Itu ngomongin leksikon Karena namanya kan leksikon Cuman judulnya leksikon Emang ada hubungannya sama Kata-kata ini? Kalau yang sebelumnya Oh si kata-kata tersebut Gak ada Cuman judulnya aja leksikon Leksikon itu bahasa Inggris oh Iya leksikon artinya kan Kamu Sidup Jadi leksi concert Tapi yang sekarang itu Konser satu dekade itu Lost in Harmony Oke Berarti memang tidak ada hubungannya sama ini Karena aku denger-denger kabar Ada lagu yang pakai ini Anak Ada Oh itu lagi itu Ada Ada Yang under God's plan Itu ada bahasa apa? Ada bahasa akunya Nanti saya cek sendiri Amani Amala dosa Amani Nisa ila paila o minara ama doa Kayak doanya kan aku pakai normal aja Pakai kata doa Oh Oke Nah Journey in Harmony Setelah kamu bikin leksikon ini Leksikon concert ini Kamu bikin Journey in Harmony Iya di tahun ini Di tahun ini Itu Apa tuh? Pemanasan doang sih Maksudnya Karena si Lost in Harmony satu dekade kan Album satu sampai sekarang Nah Karena aku udah lama juga tidak menggaungkan album awal Akhirnya aku bikin kayak konser intim kecil-kecilan lah Kemarin awal tahun tuh Buat Oke Pemanasan album-abung dulu Oke Nah itu yang judulnya? Journey in Harmony Journey in Harmony Sebelum kita sampai di Lost in Harmony Oke Jadi yang Desember nanti judulnya? November November Oh oke Emang suka ke Seleo ya ternyata November itu Terlalu nyaman Karena kadang kalau mau orang yang nyaman kan R nya jadi L Ya kan? Oh gitu Lapel Aku laper Nyong lapel Aneh juga ya Aku Coba Mbak Yoh lapel Ah itu dia jawab pakai bahasa aku Udah lanjut Jadi Lost in Harmony 16 November Dua Ini speechless Ini juga Ini dulu Mami Oh kalau nyaman jadi cadel Soalnya aku nggak pernah kalau misalnya Lucu komedian ya Makasih Makasih sudah diapresiasi Terus berarti Strateginya adalah yang pertama itu Bikin Journey in Harmony Itu untuk memanaskan Memanaskan kembali Kembali Sebelum akhirnya bikin Lost in Harmony Kamu ada promotor label sendiri Ini mikirin siapa nih kayak gini Sendiri Jadi aku emang Pengen banget kalau bikin konser sendiri itu kan Bener-bener bisa menyalurkan diri kita yang seutuhnya Oke Kalau kita ada di festival kan sebenarnya masih ada harus ngikut Ada banyak artis Kalau bikin sendiri betul-betul dari visual lighting Dari kita pakai time codingnya Kayak gitu-gitunya tuh bisa sesuai sama apa yang aku mau Ya makanya di konser ini beda dan spesialnya adalah itu Itu dong ceritain yang Intimate Concert Ini kan rangkaian sebelum yang ke November kan Intimate Concert itu apa? Kamu bikinnya gimana? Aku bikin waktu itu di Crapela Dalam satu bulan 4 kali 4 kali Ini mini konser 4 kali? Ya mini banget sih Semini apa? Semini 200-300 orang Oh lumayan sih itu ya Lumayan rame itu Masa sih? Iya Mini tuh kayak 2 orang Lebih ke podcast ya Tapi Setiap minggunya beda album Album 1, 2, 3, 4 Oke Ih seru banget Album 1, 2, 3, 4 Ini Pemanasan Pemanasan Akhirnya nanti November adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 Menjadi Isyana Oke berarti yang nanti November yang judulnya Lost in Harmony Itu 4 album mau dibawain di satu panggung Ya Itu berapa lama? 2,5 jam lah kayaknya Oh Kalau yang mini konser eh mini ini? 1 jam 1 kali Karena 1 tambah 2 3 Tambah 3 tambah 4 kan Kalau 4 jam berarti kan seharusnya Iya harusnya Tapi ini jadi 2,5 Tapi ini kan 2,5 Jadi ada yang gak dibawain? Ada Ada yang di medley juga Oh langsung disambung Yes U U U U Oke Oke Nah pemilihan mana yang di itu? Lagu mana yang disambung? Aku sama MD ku Berembuk kita Oh Lumayan bahas panjang sih Kayak mana yang bisa di eliminasi Mana yang bisa di medley disatukan Kayak jadi satu rasa Kayak gitu Kalau yang intimate konser tadi di kram apa namanya? Krapela Krapela itu apa tuh? Kayak venue Venue kecil Tempat Enggak nih Tempat Hahaha Dia buru-buru langsung meralap diri sendiri Bersenang-senang Bersenang-senang Langsung meralap diri sendiri Yes Ya Coba enak Krapela Buat kayak acara Suka kok ada acara-acara teater kecil Stand up comedy gitu-gitu Bisa dipakai buat event-event kecil Itu sangat menarik sih Krapela ya Coba aku nanti cek deh Krapela Live Cara? Krapela Krapela Live Di daerah mana? Di daerah Blok M Oh Blok M Inilah harusnya aku punya saham nih di Krapela Kenapa enggak kayak Kalau aku kan bikin stand up comedy di Usmar kan? Oh gede banget 500 lah itu Oh iya 400 sampai 500 sih Itu terlalu besar Terlalu besar Untuk pemanasan yang aku inginkan ya Ekspektasi aku enggak segitu dulu Oke jadi kalau yang di Krapela ini Sekitar 200 sampai 300 orang Penampilan 1 jam Berarti Apa tuh penontonnya Penontonnya Akan sama terus kah dari yang 1 2 3 4 Karena kan beda-beda album Kayaknya yang mulai ke 3 ke 4 Mulai aku evolusi ke progressive rock agak beda Ada segmentasi baru Oh Jadi penikmat musik kamu tuh emang Beraneka ragam tergantung album Sama tipenya ini Iya Ada yang masih beriris Ada yang irisannya sisa ada Tapi ada yang nambah Ada yang kurang Oke Nah kalau penampilan 1 jam itu berapa lagu? Sekitar 10 lah sampai Ya 10 Karena 1 album itu segituan deh Ya ada yang 8 ada yang 10 Sesusah apa ngurus sendiri? Karena ini kan promotor sendiri Yes Susahnya Kalau secara konsep dan gitu-gitunya Enggak terlalu sulit Karena aku malah dibebaskan untuk berkreasi kan Tapi susah di budget Itu harus diakui sih kayak Dan serunya kayak kita jadi nyemplung Jadinya kita jauh lebih mengapresiasi setiap prosesnya aja Kalau misalnya jadi artis udah jadi disiapin kan Kayaknya menurut aku aku seneng banget malah nyemplung tuh jadinya tahu Oh gini ya tim produksi Teknisnya Tapi kan jadinya lebih apresiatif terhadap semuanya Karena promotor itu berarti dia yang harus modalin kan? Iya Modalin atau kayak kita bener-bener mencari sponsor sendiri Buka-buka koneksi Ya ada tim aku kan ada manager Ada tim marketing Ada tim apa Tapi ya buat sendiri Gitu Soalnya kayaknya mirip juga Karena aku kan stand up comedy Terus di stand up comedy itu ada promotor juga Cuman kalo aku emang bikin promotor sendiri Gak mau ini bantu Apa? Tertarik buat ngeko-promot konser musik kan? Oh iya gitu Di prospek nih jadinya Langsung Langsung Tapi tau sulitnya bikin event sendiri kan? Nah itu dia Jadi Aku jadi apresiat sih Iya Sama kerja IO dan promotor itu Iya Karena susah banget, pertama duit kita sendiri Yes Yang kelola Dan harga tiket aku kan 275 ya Buat show 275 ribu? Iya Satu kategori doang? Hanya satu kategori Oh Jadi biasanya kalo orang bikin kan ada VIP ada apa gitu ya Kalo aku kayak Pengen yang depan juga Punya Apa tuh? Apa sih? Poninya bolong Bolong pasnya Bolong Emang ya? Oh poni bolong Poni bolong Oke Kaget banget sampe digini-giniin Iya Sorry sorry Iya Sorry itu juga Itu ya Bolong Itu kasih lihat tuh juga Ini sedih Ini sedih Tuh sini nih Bolong bro Sorry gue ngingetin aja Kaget Makasih infonya Oke Apa mana tadi ya? Oh satu kategori Iya Karena kan pengennya yang nonton depannya memang ya sama aja harganya Gatau kalo tahun-tahun depan nih Nah cuma kalo dihitungan aku tuh kalo ga dua show emang ga sulit Jadi aku bikinnya dua show Tapi satu hari yang sama? Satu hari Oh kayak teater ya Gak drain Engga sih Engga Satu show berapa lama? Dua jam Dua jam Tapi setengah jam pembukaan gitu-gitulah Pembukaannya biasanya orang lain Opener Stand up comedian juga Stand up comedian juga Gak mau opener kayak musisi gitu Seru loh di collabin Seru sih Tapi aku belum punya experience disitu Nah aku lagi ada project buku dan musik nih Makanya lagi pengen belajar sih Buku dan musik Jadi mau bikin exhibition ada buku Jadi aku nulis sebuah cerita Tentang sebuah band Bandnya itu Karakter utamanya laki-laki 40 tahun Yang bapaknya meninggal Ninggalin gitar Gara-gara dia ngeliat gitar itu Dia kayak Bokap gue meninggal tapi sebelum Dapet mimpinya jadi musisi Nah gue gak mau hidup gue juga ngerasain kayak gitu Jadi akhirnya dia nyoba main musik lagi Tapi karena tua kan Jadi gak banyak yang mau main sama dia ya Iya Sedangkan orang yang main banger Rata-rata muda kan Akhirnya dia main sama sepupunya Umurnya masih 21-22 gitu Oh Jadi mereka berdua main Nah aku bikinin musiknya juga Jadi ada bukunya Ada musiknya juga Percaya gitu Oh keren sih Judulnya Timun Jelita Nah aku lagi penasaran Dari kemarin lagi ngulikin sih Cara menampilkannya kayak gimana Nah terus pas kamu bilang ada showcase kecil Yang cuma 300 orang Kok menarik banget gitu Tapi aku udah sempet berhitung sebenernya Iya Kalau bikin showcase kayak gitu Kok susah nutupnya ya gitu loh Iya betul Nah itunganku salah Atau gimana gitu sih sebenernya Betul betul Emang bener susah nutupnya Makanya nyari co-promotor dia Oh larinya kesitu ternyata Nyari sponsor penting banget sih Jadi sponsor itu yang paling utama ya Sebenernya Kalau gak susah banget ya Susah banget Soalnya kalau kayak stand up Aku gak ada sponsor kan Sampai saat ini Yang lagi berjalan gak ada sponsor Emang menutup diri atau emang Gak mau Atau udah kaya banget Ya emang introvert aja sih emang introvert aja Oh sama dong Enggak Karena aku mau termsnya on my terms aja Jadi memang ada yang nawarin sponsor Tapi kalau buat stand up Aku lumayan agak Sangat Agak rewel Idealisme ya Idealisme tinggi ya Kalau stand up Kalau musik aku masih open banget Untuk ditaruh ini 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 Kalau memang kayak contoh ya Contoh kita dapet sponsor nih Dapet sponsor terus Ya kita mau sponsorin Tapi nanti ada beat Ada beat soal ini Lagi stand up di tengah-tengah harus dikeluarin Didiskusikan gak sih Aku juga kan Lumayan Idealisme terhadap musik dan itunya Tinggi juga ya Iya Sebenernya bisa didiskusikan sih Pernah ada sampai masuk ke lirik? Enggak Iya makanya Tapi itu batas kamu di situ gak? Enggak Udah pasti gak mungkin juga lah masuk ke lirik Iya makanya Tapi sebenernya bisa sih Nah Itu kan kayak semacam gitu jadinya Kayak gue gak mungkin ngasih beat gue buat Brand kayaknya kalau di acara gue gitu Nah Belum lagi mau ditayangin Sedangkan kan 17 plus kan Yang kayak gitu-gitu Materi gue ya Nah tapi sempat kita ambil yang itu ya Yang ada penonton maju Kita kasih Voucher Itu ada sponsor yang akhirnya ketemu di tengah sih ada aja Oh gitu Tapi artinya kalau stand up aku agak rewel Cuma kalau musik kayaknya Masih make sense sih Bisa sih sebenernya kayak Ya dengan dia buka booth Dengan Ya sebenernya di panggungnya juga subtle banget Display gitu Iya atau misalkan Ngegambarin iklannya dulu sebelum mulai Kan beda-beda ya Si package-nya Package sponsornya Tapi artinya kalau jualan tiket aja Itu susah Gak nutup sih Kalo dengan konsep yang konser satu dekade ya Udah kita itu gak nutup banget Karena lumayan BM lah Karena kan ini perayaan besar Iya Jadi Ya pastinya aku pengen nunjukin yang terbaik juga Dan Mumpung Kayak bisa bener-bener menunjukkan aku itu siapa Di setiap elemennya kan Kalo di festival Ya banter-banter tuh main visual lighting yang heboh Tapi kan panggung bentuknya Filosofi panggungnya Cara penontonnya berdiri Warna panggungnya kan gak bisa kita atur Dan Dan sebelum kita Pasti ada yang main Iya Jadi kan kita gak mungkin ngambil waktu orang juga Yang gitu-gitu ya Dan belum tentu semua penontonnya datang untuk kita Karena kan bercabang tuh Jadi kayak Apanya? Jadi misal penontonnya Oh penontonnya Kayak datang Aku mau nonton ini eh Jadi kayak bukan bener-bener Buat kita Fokus untuk nonton kita kan Oke Kegelisahan itu yang bikin Akhirnya bikin konser-konser ini tuh dari situ ya? Datangnya Kalo kegelisahannya tuh sebenernya Lebih ke Aku pengen nunjukin Konser aku tuh yang Aku banget Oh Isyana banget Isyana tuh cuma bisa bikin pas sendiri Dan Karena budgetnya besar Pastinya juga harga tiketnya kan Gak kayak festival Bisa berapa 100, 60 ribu 100 ribu Bisa dapet 50 artis gitu Kalo ini kan emang Ya mahal tapi kita juga Masih yang terbaik Produksi dan outputnya Old out gitu Nah Kalo yang 4 Yang konser kecil itu Berarti memang Tapi itu ada sponsor jadinya? Ada sponsor Ada Oh jadinya ada 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 Tapi gak full ya Ini buat yang November masih open Oh Tapi waktu itu juga gak full sih Kalo ada brand yang lagi nonton Kayak Bisa nih kayaknya Bisa sih kalo kataku Bisa banget Ada package apa aja Package banyak sih Oh langsung maju dia ya badannya ya Sebenernya proposalnya Proposalnya sebenernya ada sih Nanti Gila jualan Hubungin kemana Hubungin kemana Hubungannya bisa langsung aja ke 08 Di IG kamu ada lah ya Kontaknya CP nya ya Ada di IG kontak CP ada Oke Nah Yang November konser kamu ini Si Lost in Harmony ini Pertama kenapa judulnya itu? Kenapa ada lostnya? Ada lostnya sebenernya Karena Aku tuh pengen temen-temen semua Get lost in my harmony aja Karena kan Aku hidupnya sangat musik Musik tuh udah bukan profesi Tapi bagian hidupku Bahasaku berekspresi Kayak mungkin Kak Radit berekspresinya lewat Nulis Menulis gitu Kalo aku tuh emang bener-bener Menulis lagu Menyanyi tuh terapeutik Jadi apa yang temen-temen semua ngerasain Pasang surut kehidupanku lewat Apa yang aku translate ke musik sih Karena warna-warni banget kan Musiknya pop ada Klasik iya Pop progressive rock ada Jadi pengen lost in harmony yang kamu buat? Iya Jadi mereka kayak Gila dimana kita Harmony apa ini? Gitu Oke Nah ke-BM-an ini apa aja tuh? Contohnya Tadi kan ngomongin Bentuk panggung Bentuk panggung kenapa? Bentuk panggungnya mungkin Kalo festival kayak gini doang Yang punya ku ada Jadi kayak kacamata gini ya Dia Tadinya pengennya bentuk Jadi Jadi gitu Terus biasanya lidah kecil kan? Lidah aku Yang ini Sampai ke tribun ending Terus ada lagi Tambahannya Tunggu tuh Jadi ini panggung kamu disini nih Istora Senayan kan? Istora Senayan Panggung nih Panggung Biasanya kalo ga ada lidah Bentuknya lingkaran Ya Kalo aku ini Lidahnya Oh Sampai ke bagian tribun itu Terus disitu ada Tangga dikit Terus ada sesuatu Jadi yang beli red rose ya Tiket red rose yang BBBIT Itu Akan bertemu dekat sekali dengan aku Dan semua penonton yang beli Sebenernya jadinya intim Walaupun konser gede Nah Di balik situ ada layar Disini aku masih merahasiakan Karena ini masih Itu banget Ya Masih rahasia tapi akan ada Orkestra Ada choir Jadi kayak Multiplikasi dari konser-konser Yang pernah aku buat sendiri Kayak kamu terlihat passionate sekali ya Menjelaskannya ya Oh gila ya Sampai udah di bawah Gak berarti Berarti kamu emang mikirin banget ya Banget Yang soal lidah itu menarik sih Iya Iya kan Jadi dari panggung Dia terus ya Terus Dan disini ada lingkaran Lingkaran tersebut Ini kapan tayangnya Setelah November kalo gak salah Ya segera-segera Pokoknya kan ada keseruan-keseruan lah Ada liftnya Kenapa soal tayang apa? Maksudnya belum ada yang boleh dikasih tau ya Yang si lingkaran-lingkaran itu Gak apa-apa sih Terus kenapa nanya atau enggak? Pengen iseng aja nanya Pengen iseng aja nanya Oh iseng aja nanya Oke oke Eh banyak kejutan lah Iya aku jadi terinspirasi sih Akhirnya jadi mau dateng Oh iya udah Beli beli nanti beli Gak cepet terinspirasi juga Karena stand up juga biasanya panggung kayak gini doang Iya sih Atau bisa kan ada panggung utama Tapi ternyata bikin lagi dua panggung kecil Jadi pas ada muncul cameo-cameo muncul di panggung Oh terus ngomong barengan Iya lucu banget Tapi bener-bener iya Oh iya Terus muncul Eh kaget ya gitu keren kan Iya Shanna X Radit itu bagus Luar biasa Gitu Iya kayak misalkan ada beberapa showku yang di hotel kan Bisa kan Oh di ballroom Ballroom bisa tuh kayak panggung Kan biasanya cuma panggung nonton Ini panggung semua Ih keren Iya nggak Panggung semua Satu ballroom Kan kamu cuma gitu doang Aku aku lebarin di kiri kanan Ke panggungnya semua Di kanan kiri semuanya panggung Penontonannya di lobby Pakai TV Kacau jadi online Gak tapi itu seru Jadi tadi ada tuh ya retros ya Retros Itu yang paling atas Paling mahal Paling mahal Abis itu ada apa lagi Harmoni Gak apa ternyata Gak cuman yang fokus dibikin yang retros karena paling mahal Itu nih Harmoni terus biasa cat 1,2,3,4 Festival Oh Kalau retros harga berapa? Harga 2,799 2,799 Dapet merchandise segala gitu ya Dapet merchandise Dapet VIP Access Apa tuh VIP Access? Kalau aku Emang seneng aja bikin gitu-gitu Jadi kalau yang VIP Access tuh Salah satunya adalah Dapet akses kamar mandi sendiri Maksudnya kamar mandi yang khusus retros Terus Oh Areanya sendiri Area kumpul sendiri? Iya Ada itunya nanti Ada kayak foto bareng Ada meet and greetnya tapi sudah sold out Itu Karena kapasitasnya aku kasih kecil Takut Abis energi sebelum manggung Meet and greet itu beda sama retros? Beda Itu ada lagi Iya karena takutnya yang festival gitu-gitu yang pengen meet and greet kan Oke Soalnya ternyata juga bener yang kita lakuin nih Misalnya waktu itu aku baru buka tiketing pre-sale Vidi nelpon Eh nyong aku support kamu aku udah beli retros Wah untung aja ngapain dia meet and greet Gitu Gimana 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 Vidi nelpon salah sih Lah gimana dong Maksudnya apa sih Lu ngerti gak sih Ada yang ngerti Apa coba Gak apa lo beneran ngerti gak Kenapa gak digabungin sama retros Retros Kenapa harus terpisah meet and greet Biar yang beli retros Gak perlu meet and greet kan Kalo Vidi ngapain meet and greet Kan Vidi beli retro Enggak Ya coba Kita muter Ini ada OB kita di luar deh tadi Jadi Isyana kiranya Secara maksudnya dapet meet and greet Isyana mengira itu Iya Lupa Yang lupain sih mungkin Berarti memang tidak Contohnya waktu Vidi nelpon beli retros Isyana ngapain Vidi meet and greet Gitu Karena meet and greet tidak termasuk Gila tapi yang aku maksud bukan itu Gimana 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 Yang kamu maksud gimana Yang kamu maksud gimana Yang kamu maksud gimana Pertama klarifikasi yang aku maksud di podcast ini Tadi satu ceritanya aku tau isinya retros Tapi aku sebenernya lupa Oke Nah terus begitu Retros kan gak ada meet and greet Retros gak ada meet and greet Iya gak ada paketan itu Yes Nah terus aku mikirnya Mungkin aja nih anak-anak malah yang di festival Di CAT 123 yang sebenernya pengen meet and greet sama Isyana Makanya aku pisahin Oke Eh ternyata Bener Karena dari satu kasus dan studi casenya itu adalah Ternyata pas aku bikin pre-sale Vidi beli yang retros Dalam hati aku Bener juga ngapain Vidi meet and greet sama aku Orang dia tiap hari sering ketemu sama aku Oh Gila harus cerpen Itu maksudnya Iya kan Karena kalo di retros ada meet and greet Vidi akan dapet meet and greet juga Ini kak studi kasusnya karena Vidi Bener Tapi kalo orang-orang retros yang mungkin emang Pengen Stabil ya pendapatannya Sebenernya bisa aja ekstra gitu Iya artinya Kalo emang lo pengen banget meet and greet sama gua Meskipun lo udah beli retros Ya beli aja meet and greetnya Iya murah banget soalnya meet and greetnya Dan habis juga Berapa meet and greetnya Berapa? Oh Tapi sold out kok Ternyata gak semua itu ya Tapi sold out iya Ya baru gak juga Ternyata gak semua itu Ih tapi sold out loh thank you Berapa tadi 100 kapasitas meet and greet? Iya Eh Segituannya Berapa sih? Segituan? Banyak juga 50 Oh 50 Tapi intim banget Asik banget Intim-intim malah jadinya intim kan Oh ih seru banget lagi Siana Terus Berarti pertunjukannya 2 jam Berapa lagu yang mau kamu tampilkan? Apa semua dari album ini kah? Sebenernya tuh karena 1 dekade 2024 aku umur 31 Itu ada 31 judul Oke Ceritanya filosofinya Tapi ada beberapa yang di medley juga 31 judul gila Ini aku mau dibuatin buku ya Kayaknya sama tamu lain gak terlalu mengecorecore Enggak nih tuh semua Oh iya 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 Jago Jago Ada tulisan jago Kenapa gue tulis jago ya Gatau nih tulisanku juga jelek banget nih Ini bener-bener passionate sekali dalam menulis Nih ini yang paling penting nih Tuh Liat gak Nih aku juga gak tau apa nih Sandi Morse Sandi Morse iya bener Gak tau nih Gak jelasin Kadang-kadang gambar muka orang Ada muka orang Ada Hangul, Hangul Hangul mana lagi Hangul Ada tamu orang korea ya waktu itu Cuman Ketis doang Ini Ketis ya Ketis nih tulisannya Yang kosong Tidak ada tulisannya Kenapa ya gue nulis Ketis ya Ada aja orangnya kali pernah bertamu Tapi ngapain kan misalnya ada Ketis Ketis ngapain Aneh ya Menarik Iya ini kadang-kadang kalau misalnya Supaya aku gak motong pembicaraan Aku tulis Oh biar ceritanya sambil dengerin Iya Sambil kamu ngomong Jadi aku ada pertanyaan di kepala kan Aku tulis Kamu selesai baru aku tanya Aduh menarik banget lagi Biar gak motong Aku soalnya takut juga Ini penting sih Aku mulai journaling juga kan Soalnya Umur makin tua Aku tuh Takut otak tidak terstimulasi dengan baik Harusnya lebih rajin menulis ya Biar gak gampang lupa Mulai lupa soalnya Oh ini tips dari kita Ada yang namanya Homework for life Apa tuh? Apa itu Gilang? Homework for life Oh Gilang bukan Fahri Bukan Sari-sari Jadi setiap malam sebelum tidur Sebelum tidur kita harus nyatet Satu cerita Di hidup kita yang terjadi di hari Tulis tangan? Boleh apa aja Boleh apa ya Kalo Gilang di Google Sheets Kalo aku di ini Di Google Keep Jadi satu kalimat Pernah bolong gak Puasanya? Hah? Pernah bolong gak Jurnalingnya 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 Pernah bolong Tapi gak Gak sering sih Karena selalu di ini Nih contoh ya Satu Misalnya ya Ini kadang-kadang kalo Gilang mungkin lebih rapi ya Kalo aku cuman kayak Sebelum tidur Satu aja gitu Setelah sikat gigi Karena pernikahan Jadi saudaraan Sama orang lain Ah Karena waktu itu aku lagi nikahannya Saudaranya Anissa Aku dateng Ternyata ada Stand Up Comedian Si Yusril Yusril gak sih? Yusril Yusril Yang dari Jogja Langsung ngelirik Ya mudah-mudahan kenal ya Si Yusril kan? Si Yusril Iya itu namanya Yang dari Jogja bukan? Betul Yowis Oh iya oke Betul dari Jogja Terus dia Pinter juga kamu ya Terus Dia bilang Bahkan tadi kita saudara sekarang Karena saudaranya Anissa itu kawinnya sama saudaraku Oke gitu Ternyata penyatet Kayak aku ternyata Aku sama Maria Lasso Om Oman Iya Tapi poinnya bukan itu sih Bukan soal saudaraan Soal nyatet Poinnya soal nyatetnya Soal nyatet dikade Jadi Nih Salah satu ya Sedih ketika anak sekarang bisa saling ngobrol sebenernya Hmm Karena Acha dan Ale anakku kan dua jadi suka diskusi sendiri Oh Dulu kan ngelibatin kita kan Iya 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 Sekarang mereka ngobrolnya sendiri gitu Oh Ya ada sedihnya juga anak mulai aktif Bicara satu sama lain Itu Bagus Bagus deh kalo bisa gak bolong tuh jadinya gak ada Ya at least gak ada yang memendam sesuatu setiap harinya Ada yang dikeluarin Iya Kalo aku tukang mendam kan Oh gitu Jadi harus lebih Aku tuh jurnalnya masih bolong-bolong Udah lumayan sekarang kayak menulis Tapi aku mencoba tulis tangan ya Kalo ngetik kan suka Lagi ngetik tapi mikirinnya makanan lain Atau gitu Jadi Gitu ya Oh Kalo menulis kan mindful Kayak Beda Apa bedanya sama ngetik kayaknya sama aja deh Beda Kan nulis juga masih bisa mikirin Aku bisa ngetik sambil gak liat Haa Jadi poinnya Kalo nulis kan gak mungkin Ya bisa juga dong Oh iya lagi bisa lagi Yang mana Ini baru sadarannya Ternyata bisa Ya udah Selama ini Selama ini harus diliatin Iya aku Karena aku gak mau miring Oh mau rapi Iya mau rapi Tapi persoalannya adalah kalo bukunya ilang Ya Ya kan Diikhlasin aja Ya tapi kan sayang juga udah Oh iya sih Udah ada kan Bener juga Mas kan lagi journaling Udah sesering apa? Udah se.. Dari akhir tahun lalu sampai sekarang Lumayan banget Ada gak yang dari journaling itu ngebantu kamu bikin lagu baru atau konsep konser ini? Yes Apa contohnya? Jadi contohnya pada saat 2024 awal tuh aku sempet Nyusulin kakak kan sekarang di New Zealand Oke kakak sekolah atau? Ya sekolah Sekolah ya Sekolah Dengan versiku yang sekarang kayak gini Kenapa namanya lost Why lost Why in Why harmony Wow Terus kayak gitu bentuk panggungnya mau kayak gini Kenapa? Kayak gitu-gitu Warnanya dominan ini kenapa? Karena aku suka merah Karena blablabla Aku turis aja Karena kan aku juga Ngomong libet ya Jadi mendingan Wih enak banget ya Terus mereka tinggal baca Gitu Oke Daripada ngomong abol-tobol-tobol gitu kan Ya aku Aku dari tadi dengerin kan Cuman yang soal New Zealand Itu nyambungnya di? Nyambungnya di sedikit Sombong ya Hahaha Sedikit ria Oh itu Tujuannya buat itu Buat itu Karena dari tadi kan kakak aku di New Zealand Sama dulu aku tuh Ya makanya aku mulai journaling Sama aku tuh kecil Tumbuh besar di Belgia Hahaha Sekalian Sama kuliah di Singapura Gak untuk informasi itu Gak aku pikir Karena kakak di New Zealand Kamu di sana Kamu ngeliat ada orang yang biasa journaling di New Zealand Gak ada Enggak Oh enggak Mau cerita aja Mau cerita aja Oke oke Tapi efeknya jadi lebih kreatif ya Gara-gara itu Kalau aku ya Aku lumayan ngaruh sih Udara Terus environment Polusinya New Zealand Bagus banget kan New Zealand New Zealand Hahaha Kok tiba-tiba aja New Zealand lagi Gue lagi dengerin soal efek journaling Kok tiba-tiba ada satu kota masuk Gak tapi ngefek Si New Zealand ini tuh ngefek banget Oh gitu Oh New Zealandnya Wellington pernah Queenstown pernah Oke oke siap-siap Ya gitu lah Enak-enak-enak Enak di New Zealand Enak di New Zealand Iya oke oke Enciana ini buat yang mau beli tiketnya nih Mungkin lagi pada nonton Lagi pengen beli tiketnya Mereka dapat apa yang mereka gak pernah Dapetin dari tempat-tempat lain Apakah nanti akan ada lagu baru Mau di tease disitu Atau apa Mereka tidak akan pernah mendapatkan Akumulasi dari album 1 sampai 4 Dalam satu show Itu gak pernah ada Gak pernah ada Kemudian Experiencenya akan sangat Berbeda dari semua konser yang Ada Aku pernah buat Maupun aku di festival Oke Makal beda Terus secara Aransemen juga ada beberapa ya Bukan beberapa sih Ada banyak yang dengan orkestra dan choir Oke Jadi pasti lebih begah Terus apa lagi ya Megah ya maksudnya Begah Megah kan maksudnya Bilak Begah kan kembung ya Megah Megah oke Terus udah gitu Yang beda banyak sih sebenernya Oke Ya ini perayaan Sekali seumur hidup sih Gak akan ada lagi Iya 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 Oke Ininya Buat opening act Atau apa yang udah bisa di share belum? Sebenernya kan pasti akan ada mintang tamu Karena banyak yang Ada di perjalanan 10 tahun Isyana Jadi tungguin aja Belum bisa di spill Oke Untuk Tiket langsung kali ya Ya boleh langsung Mau diomongin bisa Apalagi yang bisa dibocorin ya Udah sih paling itu ya Tiket bisa beli dimana? www.ishanalostinharmonie.com www.ishanalostinharmonie.com Lostinharmonie.com Terdilocket.com juga bisa Oke Itu ada Cat 1, Cat 2 segala Cat 1 sampai 4 Ada festival, ada Red Rose, ada Harmony Tapi yang sold out itu Si mid and grade udah gak bisa dibeli lagi lah ya? Pre-sale juga udah sold out Tapi Cuman klarifikasi aja Pre-sale dan Pre-sale tuh abis bukan berarti tiket abis sih guys Banyak yang ngira gitu? Iya Suka banyak yang ngira gitu Kak udah abis Masih banyak banget lagi Yuk Susah loh Kapan dibuka lagi? Lagi Lagi peradaan pembukaan ya? Lagi dibuka udah dari lama sih Oke setelah pre-sale ini Apa? Setelah pre-sale ini Baru sale beneran nih ya? Regular Jualan beneran regulernya Ada guys Lanjut Siap Jadi jangan lupa Beli tiketnya Nonton konsernya Di Istora Senayan Tanggal 16 November 16 November Perayaan 10 dekade Isyana 100 tahun tuh abisan 10? 10 dekade kan 100 tahun Oh aku ngomongin tuh Oh iya 1 dekade Sorry soalnya di New Zealand kan Ini kan Beda hitungan soalnya Thank you semua yang udah nonton ya Makasih Kak Radit Siap Bye Bye Bye